Setelah selama 3 pekan, hening tak menjadi sasaran serangan Kini Kif kembali diserang. Dikabarkan terdengar 4 ledakan pada minggu 26 Juni 2022 pagi waktu setempat. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi. Ledakan terjadi sekiranya pukul 6.30 pagi waktu setempat atau setengah jam setelah serina serangan udara meraung di Kif. Belum ada informasi tentang korban jiwa dari ledakan yang terjadi di Kif. Melalui akun telegramnya, Wali Kota Kif Vitaly Klitschko mengatakan beberapa ledakan terjadi di distrik Shevchenkivsky. Ambulans penyelamat terlihat dan para warga langsung dievakuasi. Kepala Kepolisian Ukraina Ihor Klimenko mengatakan sedikitnya 5 orang terluka dalam serangan tersebut. Meski begitu jumlah korban kemungkinan masih bisa bertambah. Sedangkan itu disebut untuk mengintimidasi Ukraina jelang pertemuan puncak KTT NATO. Hal itu disampaikan oleh Vitaly Klitschko. Diketahui saat ini Jokowi sedang melakukan perjalanan serangkaian kunjungan ke luar negeri. Pertama, Presiden Jokowi akan ke Jerman untuk menghadiri KTTG-7 pada Senin 27 Juni 2022. Kemudian Jokowi akan menuju ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky. Tak hanya itu, Jokowi juga akan berkunjung ke Rusia untuk bertemu Putin. Maksud kunjungan itu adalah untuk melakukan misi perdamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!